Selamat datang di channel Jejak Prasejarah. Sebuah channel yang akan terus-menerus membagikan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah kesatuan yang ada di NKRI, yaitu awal mula berdirinya Bayangkara di Kesatuan Polri. Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadopsi nama Bayangkara, sebagai tanda kehormatan, nama kesatuan, tanda kepangkatan dan julukan, serta segala sesuatu sebutan Bayangkara, maka akan dikonotasikan sebagai Polri itu sendiri. Bayangkara dalam bahasa Sanskrit memiliki arti wangun atau angker, atau indah, penuh wibawa juga bisa disebut gagah perkasa dan mempesona. Mengenai Bayangkara di Nusantara ini, kami akan membahasnya secara singkat, silahkan simak videonya sampai selesai. Bayangkara pertama kali dibentuk oleh Prabu Kertanegara dari Singhasari atau Kabupaten Malang Jawa Timur. Pasukan Bayangkara pada zaman Prabu Kertanegara berisikan orang-orang yang pilih tanding. Selain mereka ahli dalam olah bela diri dan ilmu kanuragan, mereka juga orang-orang yang pandai pada zamannya, penguasaan ilmu intelijen dan strategi, serta komunikasi adalah yang wajib dimiliki. Pada saat penyerbuan oleh Jaya Katwang dari Gelang-Gelang, pasukan Bayangkara dipimpin oleh Raden Wijaya. Prajurit Bayangkara tidak dapat mempertahankan istana, karena kalah kekuatan, keamanan dalam negeri yang seharusnya berada di wilayah Bayangkara, dua per tiga dari pasukan Bayangkara diikutkan dalam ekspedisi Pamalayu, sesuai perintah Prabu Kertanegara sendiri. Kota Raja hancur dan Prabu Kertanegara terbunuh oleh Jaya Katwang, yang sebenarnya adalah besannya sendiri, dan kemudian pasukan Bayangkara dibubarkan. Catatan sejarah berikutnya di Ahwijaya atau Raden Wijaya, yaitu menantu Prabu Kertanegara diampuni oleh Jaya Katwang, dan diberi sebidang tanah di daerah Tarik atau Majapahit. Para mantan Bayangkara yang loyal kepada Singosari satu persatu ikut pindah ke hutan Tarik. Akibat dari kehancuran Singosari, kekuatan militer di Zesirah Melayu yang semula terdukung kekuatan Singosari menjadi lemah, tak heran armada Mongol dengan mudahnya masuk ke Nusantara. Bahkan beberapa kerajaan kecil di Sumatera, mengirim utusan tanda takluk kepada pasukan Mongol. Kemudian sejarah mencatat pasukan Mongol akhirnya dapat dikalahkan, dan sebagian besar dari mereka terbunuh, bahkan hampir seluruh perwira pasukan Mongol tewas oleh Raden Wijaya dan pengikutnya. Melalui taktik yang brilian, hal tersebut tentunya tak lepas dari peran besar para mantan Bayangkara. Pasukan ekspedisi Pamalayu, termasuk Kesatuan Bayangkara baru sampai kembali di Jawa, 10 hari setelah kekalahan pasukan Mongolia. Kemudian saat menjadi Raja Majapahit, Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardhana menghidupkan kembali kesatuan Bayangkara ini. Sedikit sekali catatan sejarah mengenai pasukan Bayangkara pada masa Singasari menjadikan Bayangkara, pada masa Majapahit lebih tersohor, bukan saja karena peranan rakrian Mantri Mahapati Gajah Mada yang menjadi tampuk pimpinan pasukan, tapi juga karena Bayangkara pada masa Majapahit tertuang dengan jelas dalam literatur-literatur kuno, seperti Negara Kertagama dan Pararaton. Di tangan Mahapati Gajah Mada, Kesatuan Bayangkara menjadi kekuatan sipil yang sangat berpengaruh pada zamannya. Sehingga keselamatan para raja dan keluarganya berada mutlak di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kesatuan Bayangkara. Kesatuan Bayangkara sebagai kekuatan sipil telah memberikan kepercayaan yang sangat kuat di hati masyarakat sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Awal ketenaran nama Bayangkara dimulai ketika munculnya pemberontakan rakuti yang berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada dengan pasukan Bayangkara. Gajah Mada yang ketika itu memimpin pengawal raja, membantu jaya negara melarikan diri dari ibu kota dan menyembunikannya dari kejaran pemberontak. Kemudian Gajah Mada melancarkan operasi intelijen untuk menyelidiki kondisi ibu kota Manjapahit di bawah kekuasaan rakuti. Gajah Mada menggelar survei kilat untuk memetakan sikap para bangsawan kerajaan terhadap posisi jaya negara. Dari sana dia tahu bahwa dukungan publik terhadap jaya negara masih kuat. Dengan bantuan para bangsawan di pusat kota, Gajah Mada bersama pasukan Bayangkara berhasil memukul balik rakuti dan mendudukan kembali jaya negara ke istana untuk kedua kalinya. Setelah Prabu jaya negara meninggal, Majapahit dipimpin oleh Tribwana Tunggadewi Jayawisnuardhani dan adiknya di Ahwiat Raja Dewi Maharajasa pada tahun 1328 sampai tahun 1351. Gajah Mada yang sebelumnya merupakan pemangku sekaligus pengawal di Ahwiat Raja Dewi sebagai brebikediri, kemudian diangkat sebagai Mahapati atau Perdana Menteri dalam era politik modern. Sejak saat itu Bayangkara menjadi kesatuan yang disegani, selain mengurusi masalah sipil dalam negeri, kesatuan ini juga menjadi andalan dalam kampanye militer Gajah Mada menaklukkan Nusantara, setidaknya para perwira yang memimpin pasukan Majapahit adalah lulusan dari Bayangkara. Pasukan Bayangkara memiliki penampilan yang berbeda dengan pasukan infanteri biasa, fisik mereka lebih kuat. Prajurit Bayangkara tidak banyak menggunakan perlengkapan perang, termasuk senjata, mereka hanya menggunakan pedang, tombak, panah dan tameng, keris tidak disebut karena pada saat itu keris sudah dianggap sebagai perlengkapan pakaian. Pasukan Bayangkara membutuhkan pergerakan yang ringkas, cepat dan senyap, mereka tidak menggunakan baju sirah seperti pasukan reguler seperti pasukan Jalapati. Tidak diketahui dengan pasti berapa resimen atau divisi dalam pasukan Bayangkara. Laksamana Nala sebagai Panglima Laut Kerajaan Majapahit tidak pernah menyiapkan kapal tersendiri untuk pasukan Bayangkara, mereka teridentifikasi sebagai satuan-satuan sandi atau intelijen, infanteri dan pengawalan. Namun tidak ada gading yang tak retak, kesatuan Bayangkara pun pernah melakukan kesalahan. Sejarah mencatat bahwa pasukan Bayangkara juga terlibat pada pembantaian di lapangan bubat. Bagaimanapun juga kesatuan Bayangkara, sebagai kekuatan sipil telah memberikan kepercayaan yang sangat kuat di hati masyarakat sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Catatan mengenai Bayangkara dalam hasanah kesejarahan Nusantara menjadi bukti bahwa pasukan Bayangkara ini adalah pasukan berkelas yang memiliki cinta tanah air yang luar biasa, menjadi penjaga dari munculnya ekstremis, dan terorisme yang melakukan pemberontakan. Begitulah pembahasan kali ini tentang asal-usul kesatuan Bayangkara di kesatuan Polri yang semoga bisa bermanfaat, dan silahkan tunggu pembahasan-pembahasan di video berikutnya.